Good Morning Jakarta Selamat pagi pemirsa dari Jakarta Saya Anggita Ulandewi dan rekan saya Cika Mutazam Selama 2 jam ke depan kami akan hadir Menyapa Anda dengan beragam informasi Terdepan Good Morning Jakarta selengkapnya Pemerintah Indonesia memastikan Akan mengevakuasi 74 WNI Yang menjadi kru kapal Diamond Princess Di perairan Yokohama, Jepang Proses evakuasi sama dengan mekanisme Pemulangan WNI dari Wuhan beberapa waktu lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Ada 2 opsi dalam rencana evakuasi WNI Yang menjadi kru kapal Diamond Princess Di perairan Yokohama, Jepang Penjemputan melalui perjalanan udara Atau melalui perjalanan laut Menggunakan kapal KRI Suharso Warga yang dievakuasi Merupakan WNI yang belum terpapar Virus Corona Sementara untuk yang positif Terpapar virus, KBRI di Jepang Akan terus mengawasi Sampai sembuh Sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh WHO Kalau yang sifatnya itu belum terpapar Belum positif Tentu mekanisme seperti yang 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 lalu Yang Wuhan Tapi kalau yang sudah positif Nah ini kan tidak boleh keluar Dari sana Karena itu bagi yang WNI yang sudah positif Ada beberapa orang Empat orang Presiden sudah meminta KBRI untuk Apa istilahnya Memantau Yang ini sampai Maksudnya 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 Maksudnya